Hai teman-teman semua selamat pagi dan selamat beraktifitas kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku Yulia nah teman-teman seperti biasanya aku mau share lagi aktivitas pagi hari aku dan disini tuh mulai dari kamar sampai ke dapur dan ke tempat cucian tuh udah berantakan banget ya teman-teman ini kondisi cucian piring aku kalau pagi hari seperti ini ya keseringan nah dan ini aku mau cuci piring tapi ribet sama jemuran yang belum pada kering jadi kayak ngelangin gitu ya teman-teman karena aku gak punya tempat jemuran lagi ini cuman di belakang aja kayak gini jadi kalau mau cuci piring harus disingkir-singkirin dulu ya teman-teman nah dan ini juga di kamar udah berantakan kayak gini aku mau lanjut aja beres-beres dulu karena ini juga Rapan udah bangun dan ini kebetulan lagi libur juga sekolahnya nah dan ini aku lagi ngerikin dulu kotoran atau bekas cet kemarin ya teman-teman belum aku bersihin lagi jadi ini aku minta tolong sama Rapan juga karena dia biar gak kena handphone mulu jadinya aku suruh buat bantuin aku gitu ya teman-teman oke nah dan ini juga ada rak serba guna tadinya aku taruh di dapur gitu tapi di dapur tuh kayak apa ya kayak mau bazir aja gitu gak dipakai apa-apa ini cuma dipakai naroh-naroh barang-barang yang gak jelas gitu ya teman-teman makanya disini aku mau pindahin aja ke kamar tapi abis itu mau aku cuci dulu karena banyak banget debunya nah dan ini juga langsung aja aku cuci ini aku cucinya di depan rumah aja gitu ya teman-teman karena di belakang itu lagi banyak jemuran dan aku susah gitu buat nyucinya jadi yaudah aku cuci disini aja pokoknya barang-barang kayak gini tuh kalau gak sering-sering dibersihin kayak gini tuh banyak banget debunya ya teman-teman dan ini tuh gak bersih kalau cuma dilap-lap doang ini paling enak disiram kayak gini jadinya bener-bener bersih gitu ya teman-teman nah dan ini aku juga nyucinya pakai sabun biar lebih bersih dan itu aku lupa naroh dus minuman disitu ya dan akhirnya kesiram-siram jadinya basah gitu ya teman-teman oke nah dan disini aku mau lanjut aja cuci-cucinya abis ini juga aku mau nyuci kayak itu ya tempat penyimpanan makeup juga pokoknya aku mau nyari-nyari barang-barang yang udah pada kotor banget gitu ya teman-teman jadi temanya hari ini tuh bener-bener full bersih-bersih ya nah dan ini untuk raknya udah bersih aku jemur aja disini karena warungnya juga belum buka ya teman-teman biasanya tuh rak dari plastik kayak gitu tuh cepet banget keringnya oke nah dan lanjut disini ke bagian kamar ini aku juga mau ngambilin bunga ini bunga bekas aku jualan dulu gitu ya teman-teman ini aku bikin sendiri dari kantong kresek dan ini emang harus dicuci juga ya karena banyak banget debunya kalau cuma dilap-lapin sama ya teman-teman nggak bakalan bersih jadi paling enak pokoknya kalau nyuci kayak gini-gini tuh disiram oke dan ini juga untuk tempat makeupnya aku keluar-keluarin isiannya nanti mau langsung aku cuci juga ya oh iya gimana nih kabarnya teman-teman pagi ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman makasih banyak juga buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung atau men-support channel aku sampai sekarang ini mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang dan teman-teman semoga nggak bosan ya untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku nah dan ini aku masih di bagian kamar karena aku tuh bingung pengen geser-geser ini lagi ya teman-teman pengen agak luasan aku sih pengennya itu meja yang satu itu lemari yang putih itu aku buang tapi bingung juga gitu ya buangnya kemana jadi yaudah aku manfaatin aja aku taruh disini buat naruh-naruh boneka atau perintilan perintilan gitu ya teman-teman nah dan ini aku lanjut aja beresin kasurnya bantal guling aku rapi-rapihin terus ada selimut juga ini tadi udah ganti spray ya teman-teman karena yang tadi tuh udah kotor banget dan aku juga sebenarnya males disini kalau pakai spray warna hitam kayak gini tuh biasanya suka mengundang nyamuk gitu ya teman-teman nggak kelihatan tau-tau udah pada gendut aja gitu tuh nyamuk dan alhamdulillah untuk di bagian kamar udah beres ya teman-teman lanjut ini aku keluar lagi buat nyuci rak make up karena untuk rak make up ini belum aku cuci nah abis ini aku mau jemur di depan juga ya teman-teman sama karena kan sebentaran aja gitu buat jemurnya nggak bakalan lama-lama karena bahan-bahan kayak gini tuh cepet banget keringnya i won't stop until i discover all that's beyond i'll align higher i'm the one beating my heart's pattern following the signs they say i'm getting closer i'm getting closer i'm picking up books to get inside the heads alhamdulillah ya teman-teman untuk urusan cuci mencuci udah beres semua ini juga untuk bunganya udah bersih nah ini aku jemurnya di depan aja kayak gini karena nggak bakalan lama juga aku ambil lanjut ini ke bagian dapur aku mau beres-beres dulu ini mau buang-buangin sampah juga pokoknya kalau jarang ke urus gitu ya kayak gini ya teman-teman banyak banget ini ya sampah-sampah kayak kotoran-kotoran gitu nah dan ini aku mau lanjut aja buang-buangin sampahnya dulu biar nanti pas mau nyuci piring tuh udah bersih ya teman-teman nggak ada sampah-sampahnya jadi kitanya juga enak buat nyucinya nah karena rakser bagunanya udah aku pindahin ke dalam kamar gitu ya teman-teman jadi disini mau aku geselin aja untuk rak sepatunya ini tuh bener-bener awet ya teman-teman aku beli ini di pas apa ya lagi kerja kayak gitu tapi sampai sekarang tuh masih bagus masih awet kayak gitu nah dan ini juga aku naruhnya apa ya nggak jelas gitu ya teman-teman apa aja ditaruh disini karena emang aku nggak punya meja atau rak piring kayak gitu ya nanti next day ke depannya aku bakalan nyicil lagi buat di bagian dapur gitu ya kalau sekarang karena lagi fokus jualan jadi aku tuh jarang banget nge-up beres-beres kayak gini ya teman-teman paling ini kadang-kadang aja kalau misalkan lagi sepi banget nah teman-teman untuk rukasnya juga udah beres aku geserin dan ini aku juga lagi nyapu-nyapu bekas sampah-sampahnya gitu ya teman-teman ini mau aku buangin dulu dan ini lanjut aku mau mindahin dulu baju ini biar aku juga gampang buat nyuci piringnya karena ini cucian piring aku juga udah banyak dan biasanya tuh kalau aku jemur di belakang sehari juga udah kering ya teman-teman tapi sekarang karena panasnya juga kurang mungkin ya 2 hari aja itu kurang mateng sih kalau menurut aku nah oke teman-teman disini aku mau lanjut aja cuci piringnya karena ini juga untuk pakaiannya udah dipindah-pindahin jadi nggak terlalu ngalangin banget gitu ya terus ini juga nggak kerasa udah jam 10 aja aku belum display-display di warung ya teman-teman ini tuh masih berantakan banget apalagi cucian piring nah dan ini juga barusan aku abis beli telur ini aku belinya nggak banyak-banyak cuma setengah aja karena trauma ya teman-teman beli banyak-banyak gitu seringan pas aku buka itu telurnya bau gitu ya teman-teman kayak udah nggak layak makan gitu makanya aku kalau beli telur ya paling setengah-setengah aja nggak mau nyetok banyak-banyak gitu ya teman-teman karena sering banget aku setiap kali mau masak telur itu tuh aromanya tuh kecilnya bau banget udah kayak bau bangkai aja gitu ya teman-teman mungkin itu karena udah nggak layak makan kalian kalau di Sunda itu namanya apa ya kayak kacing calang gitu ya teman-teman tapi aku nggak tau ya kalau bahasa Indonesia itu apa oke nah teman-teman disini aku mau lanjut juga bikinin sambal nah kemarin aku kan sempet pake cabai kering gitu ya karena cabai itu kan emang lagi mahal banget ya teman-teman tapi sekarang aku kembali lagi ke cabai biasa ya ke cabai segar kayak gitu nggak apa-apa lah aku kasih sedikit aja cabainya karena ini tuh bener-bener mahal banget aku ini segini aja tuh 15 ribu gitu ya teman-teman dan ini tuh nggak banyak cuman sedikit oke lah nggak apa-apa dan ini aku mau lanjut aja getokin batu es karena ini udah siang banget biasanya tuh anak-anak sekolah pada pulang dan paling ngeri wah gitu ya teman-teman kalau udah ada anak-anak sekolah yang pada jajan nah dan ini juga untuk rak makeupnya udah kering ya teman-teman menurut aku juga ini emang nggak perlu dilap nggak dilap aja ini udah langsung kering banget semuanya nah dan ini juga untuk bunga-bunganya udah mulai bersih udah cantik gitu ya udah dimandiin ya teman-teman nah dan ini untuk karakter bagunanya aku taruh di pojokan sini aja samping lemari gitu ya teman-teman karena aku juga nggak tau kalau nanti tuh mau dibikinin apa gitu ya teman-teman nah dan ini untuk bunga-bunganya ini alhamdulillah masih bagus semua pas aku cuci juga ini masih bersih nggak ada yang copot-copot kayak gitu nah dan ini tadinya aku pengen naruh kayak bunga-bunga kecil atau boneka-boneka kayak gitu ya teman-teman tapi yang gue nggak tau gimana nanti aja ke depannya itu rumah mau diapain lanjut disini karena ada yang pesan sebelah jadi yaudah mau aku bikinin dulu sebelahnya nah ini kalau misalkan pakai cabai seger warna cabainya tuh nggak keluar ya teman-teman ini tuh cuma apa ya kayak pakai taruh aja gitu yang agak lama dan ini alhamdulillah ya teman-teman udah jadi semua untuk sebelahnya ini tinggal dianterin aja padahalnya rumahnya tuh deket gitu ya teman-teman tapi nggak apa-apa nih mau aku anterin dulu oke pokoknya buat teman-teman semua tonton terus videonya sampai selesai oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video dari aku terima kasih buat kalian semua udah selalu menonton sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh